Intro Di tanggal yang ganjil di Kumayan Baiklah Datuk Bang Lima Semoga Rajo Langit baik-baik saja Ya Aku selalu mendoakannya Aku selalu berharap Rajo tidak terjebak di Kumayan Meskipun beberapa waktu yang lalu Banyak warga yang berusaha masuk ke Kumayan Tapi tidak pernah keluar lagi Tapi kenapa hanya Artaya bisa keluar masuk di Kumayan Sedangkan yang lain tidak bisa Aku rasa karena Artaya adalah penglima peran bangsa siluman Itu yang menjadikan dia bukan orang biasa Dan dia dengan leluasa bisa keluar masuk menembus pagar goib yang dibuat oleh leluhur Semoga saja kedatangan saya ke Bengkulu Tidak akan mendatangkan masalah yang baru lagi Apalah kau bicara nih Kumara Ini kan kampung halaman kau Biar bagaimanapun kau pasti akan balik lagi ke sini Iya Lang Tapi yang saya takutkan Semuanya ini akan menimbulkan masalah baru dan mengakibatkan Efek yang buruk terhadap anak-anak kita Itu yang saya takutkan Kumara Takdir itu pasti terjadi Tidak ada yang bisa mengelaknya Kalau memang sudah menjadi takdir Apa yang nak kita buat? Baiklah Kalau begitu Lebih baik mungkin kita berpisah di sini Betupang lima Kumara Terima kasih 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 Di sanalah, sumur binang tawar berada. Yaudah yuk, kita buru-buru kesana. Kasian gak sakti dikejar-kejar terus? Yah, walaupun sakti dikejar-kejar penjahat terus, kalau ada di samping aku, pasti sakti aman. Ya kan? Samping lo kan gue. Maksud gue sakti maksudnya. Udah-udah, ayo. Ini dia tempatnya. Syukurlah, kita udah sampe. Riz? Hmm, airnya tawar. Padahal sumur ini kan deket laut. Iya Riz, memang begitu. Itulah kenapa AR ini sering diteliti, sama mahasiswa seperti itu. Yaudah-audah. Turun nih, cepet jalani bau siri kamu itu. Tapi, gimana caranya? Sebentar ya. Sakti, sekarang kau ikut aku. Kau pilih kesana. Biar aku siran pakai hari ini. Sakti. 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 Sakti.